Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, yaitu Flurry Slips. Jadi, pada kali ini gue bakal bermain game ProBlox lagi, dan gamenya itu Block Fruit. Dan pada kali ini gue bakal mengawak kening res gue menjadi V4, guys. Ya, seperti yang kalian lihat, gue bakal ngeawak kening res gue, yaitu Shugman Res. Karena apa? Ya karena dari dulu gue emang suka sama Shugman Res. Dan bagi kalian yang bertanya, Bang, gimana sih caranya supaya kita bisa ngeawak kening res kita menjadi V4, ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi, teman-teman. Yang pertama, kalian harus sudah mengalahkan Rip Indra, teman-teman. Rip Indra itu yang Boss Pound yang ada di sini. Dan kalau kalian nggak tahu gimana caranya ngalahin Rip Indra, kalian bisa tonton video gue. Gimana caranya untuk mengalahkan Rip Indra? Nah, setelah itu baru masuk ke tahap paling sulit ya, teman-teman. Yaitu adalah menarik tuas atau menarik level yang ada di grade 3, teman-teman. Dan itu juga prosesnya paling sulit dan paling lama untuk ngeawak kening res kalian. Dan untuk gimana caranya, kalian bisa tonton video gue cara membuka ruangan res awak kening V4. Karena apa? Kalau gue jelasin di sini itu bakal panjang banget. Jadi karena udah lengkap banget di video gue yang sebelumnya, kalian tinggal tonton saja. Itu sudah lengkap. Nah, kalau semisalkan sudah membuka ruangan res V4, sekarang hal yang kalian butuhin adalah 2 player lagi dengan res yang berbeda. Dengan contoh semisal nih, gue sekarang resnya itu udah segmen, 1 player. Yang kedua nih, ini resnya Cyborg, 2 orang. Yang ketiga, resnya Sky atau Angle. Nah, itu yang kalian butuhin untuk ngeawak kening res kalian. Tahap pertamanya ya, nih. Karena apa? Mereka ini dibutuhkan untuk ngelakuin trial res awakening. Nah, kalau orang-orangnya udah lengkap dan semua persyaratan sudah terpenuhi, hal yang kalian butuhin tinggal menunggu datangnya full moon, teman-teman. Oke, sekarang gue tinggal menunggu full moonnya datang dan kita bakal ketemu lagi kalau full moonnya sudah tiba. Oke nih, teman-teman. Jadi, malam ini adalah full moon dan sekarang, hal yang perlu kalian lakuin adalah pergi ke grad tree, teman-teman. Dan kalau misalkan, kalian nggak tahu bang yang mana grad tree. grad tree itu ada di sini, teman-teman nih. Yang gambarnya itu atau pemandangannya itu adalah sebuah pohon besar yang dimana satu pohon besar ini menjulang tinggi. Dan sekarang gue bakal kesana dan seperti biasa, bakal gue cepetin. Let's go! Oke nih, teman-teman. Gue udah sampai di yang namanya grad tree. Dan sekarang, kalian harus naik ke puncak tertinggi di grad tree. Bisa dengan lompat-lompat, menggunakan skill tapi gue lebih rekomendasi menggunakan devil fruit like. Karena apa? Gampang. Oke, jadi kalau misalkan udah full moon, teman-teman. Atau malam ini full moon, kalian tinggal masuk aja nih ke dalam sini. Lalu kalian bakal keteleport ke Temple of Time, teman-teman. Oke, setelah itu, kalian tinggal pergi aja ke tempat pintu ruangan rest opening berada, teman-teman. Nih, dibuka aja. Ini ingat ya, kalau kalian udah bisa menarik tuasnya, baru step ini bisa dilakuin. Tapi kalau emang belum, kalian harus ngebuka dulu pintu ruangan rest awakening-nya. Sekarang, hal yang harus kalian lakuin adalah menunggu full moon, teman-teman. Tapi sambil menunggu full moon, gue juga bakal jelasin gimana caranya untuk bisa rest awakening. Nah, karena gue menggunakan segment, kalian harus mencari pintu dengan logo segment, teman-teman. Atau yang melambangkan segment. Nah, ini kan lambang ming ya, ini lambang rest ming. Dan di sini lambangnya itu... Oke, ini human, berarti bukan segment. Kita harus cari pintu yang lambangnya itu segment. Oke, yang ini teman-teman, pintu untuk rest fishman. Oke, ini teman-teman, karena bulan full moonnya udah muncul nih, bisa kalian lihat. Dan ada notifikasinya juga, the light of a full moon picks through the cloud. Nah, sekarang kalian tinggal pergi aja bersama teman-teman kalian ke tempat rest-nya masing-masing. Seperti yang tadi gue bilang, karena gue rest-nya segment, tinggal pergi ke tempat pintu segment berada, teman-teman. Ke di sini ya. Nah, kalau misalkan kedua teman-teman kalian sudah siap, kalian harus aktifin rest-nya bareng-bareng, teman-teman. Oke, sebentar. Gue mulai tau dulu ya. Oke. Yep. Oke, karena sudah berhasil, lihat. Trial starting in 5, 4, 3, 2, 1. Itu artinya sudah berhasil, teman-teman. Oke. Lalu, apa yang terjadi, teman-teman? Jadi, karena di sini gue ngelag, gak langsung ke teleport, teman-teman. Tapi kalau normal, kalian bakal langsung ke teleport. Gue ke teleport ke... Nah, karena di sini gue menggunakan rest-fish man, maka trial yang gue lakukan itu adalah mengalahkan si Beast dengan total darah 20 ribu. Setelah kalian mengalahkannya, kalian bakal langsung ke trial selanjutnya. Trial selanjutnya, kalian harus PvP dengan teman-teman yang membantu kalian, guys. Selalu, kalian harus memenangkan pertarungan itu dan mereka akan menjadi sebuah petunjuk untuk rest awakening kalian. Udah langsung mati karena tadi gue nge-lag. Yah, mereka bisa reset karakter ternyata, teman-teman. Oke. Selanjutnya, setelah kalian ngebunuh teman-teman kalian atau kedua teman kalian, kalian tinggal perlu ikutin aja nih. Cahaya yang jadi mayat teman kalian nih, ikutin aja. Dia bakal memandu kalian ke tempat rest awakening, teman-teman. Memang agak nge-lag nih sebenernya nih. Aduh, jadi tidak bagus video gue. Oke. Dan ruangan spesialnya pun akan terbuka, guys. Nih, bisa kalian lihat tuh. Ancient Clock. Tinggal kita interact aja. Setelah itu, blue gear yang kita dapetin di Mirza Island itu bakal ke-over di sini, teman-teman. Nah, ini. Oke. Oh, jadi ada 5 slot. Ada total 5 slot yang harus kita penuhi. Dan karena gue baru masukin 1 atau baru dapetin 1 dan baru trial 1 kali, gue cuma bisa masukin 1 kali gear, teman-teman. Oke. Kita pasang aja gear-nya. Oke. Dapet titel Leviathan, guys. Nah, sudah terpasang. Ingat ya. Ada 5 gear di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini kita dapet start tambahan, damage dan juga speed. Dan heal 10% guys. Untuk yang keduanya, kita harus ngelakuin trial lagi, teman-teman. Jadi kita mesti ngelakuin 4 kali trial. Nah, kalau yang kelima itu improve transformation duration energy gain. Obtained from trainer. Oke, oke. Nah, tadaa. Gue sudah berhasil mendapatkan Res V4 gas. Nah, selanjutnya. Banyak yang penasaran, teman-teman, tentang Ancient One yang ada di sini, guys. Nah, di sini tuh kita bisa ngomong sama Red Essence. Tapi, kita harus ngelakuin training dulu, teman-teman. Nah, come back when you have training more. Nah, di sini gue udah dikasih tau caranya untuk gimana bisa ngomong sama Red Hat Essence. Kita hanya perlu pergi ke NPC-NPC lalu ngeaktifin skill race kita sebanyak 3 kali atau 5 kali, guys. Jadi, untuk mengisi bar Res Awakening kalian, kalian dapat mengisinya dengan meng-hit NPC ataupun player-player random, teman-teman. Tapi perlu diingat, saat kalian nge-hit player random, itu bar-nya akan terdisi lebih cepat, teman-teman, daripada meng-hit NPC. Dan kalau semisalkan kita juga terkena serangan mereka, bar kita juga bakal meningkat. Tapi tidak sebanyak kalau kita nge-hit mereka. Oke, guys. Nah, kalau udah penuh, bakal kayak gini warnanya tuh. Lihat bentukannya tuh. Kita coba lagi untuk nge-Rest Awakening gue. Hah. Salah. Hah. Nah, ini dia berhasil. Nah. Bakal berubah jadi kayak gini, guys tuh. Efeknya, bisa kalian lihat. Ada efek hijau-hijau dan tapi... Wah, cepet banget ininya. Energi cepet banget berkurang. Nah, saat kalian mengaktifkan res kalian, untuk menambahkan bar kalian, kalian hanya perlu meng-hit musuh NPC ataupun player random dan itu bakal otomatis terisi, teman-teman. Walaupun nggak banyak ya. Tuh, lihat ya. Energinya bakal nambah terus kalau kita hit-hit. Nah, untuk menyelesaikan quest dari Red Hat Essence, kalian membutuhkan pengaktifkan skill Awakening sebanyak 3 kali, teman-teman. Dan setelah kalian mengaktifkan sebanyak 3 kali, kalian hanya perlu kembali ke Red Hat Essence yang ada di Secret Temple, guys. Nah, udah 3 kali, kalian tinggal pergi aja ke tempat yang tadi, teman-teman. Atau ke NPC Red Essence berada. Dan sebentar, ini kenapa jalan gue begini? Oke. Kita tinggal naik ke atas lagi aja. Dan ngomong sama NPC Red Essence. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah mengaktifkan res Awakening sebanyak 3 kali, kalian tinggal ngomong aja sama dia. Lalu, nah, you have been walking hard, I can tell. Nah, di sini kita bisa ngebeli sebuah gear yang harganya itu 1000 fragment, teman-teman. Cukup murah. Jadi tinggal kita buy aja. Nah, kita dapat transformation upgrade. This should fit into the clock. Nah, di sini kita bisa gunain item tadi untuk masang di jam ini, teman-teman. Nah, di jam ini. Nah, di sini udah kebuka. Tapi, untuk masang atau ngerubah susunan dari jam ini, kita butuh ngerakuin trial lagi, teman-teman. Jadi, emang cukup susah caranya. Dan di sini, kita bakal otomatis dapet gear yang kelima. Nih, Improve Transformation Duration Energy Gain. Nah, Obtainment from Trainer itu maksudnya adalah yang tadi gue lakuin. Gue udah ngelakuin 3 kali dan energi training gue udah sampai tier 1. Dan kalau nggak salah, tiernya itu sampai 10, teman-teman. Dan di sini, perlu kalian ingat, setiap tier kalian meningkat, kesulitan dari trial kalian itu akan meningkat juga, teman-teman. Jadi, perlu diperhatikan kalau misalkan tier kalian 5, itu berarti kesulitan kalian bertambah 5 kali, teman-teman. Nggak segampang waktu tier kalian 1. Oke, teman-teman. Jadi, itu aja untuk video gue kali ini. Gimana caranya supaya bisa mengawak kening res kalian menjadi V4, teman-teman. Dan ingat, syarat pertamanya itu sudah menarik lever untuk ngebuka pintu ruangan resa wakening. Dan yang kedua, kalian harus memiliki 2 orang player yang memiliki res yang berbeda dengan kalian. Contohnya gue, satu sakmen, dan satu ini gue nggak tahu apa, dan satu lagi ini ming. Seperti itu, teman-teman. Harus beda, dan begitu full moon tiba, kalian harus sudah sedia di pintu trial masing-masing res. Dan mengaktifkan resnya di waktu yang sama. Dan begitu kalian berhasil mengaktifkan resnya, itu pintu setiap trial bakal kebuka. Dan setelah kalian masuk, kalian bakal menghadapi setiap trial yang ada. Nah, setiap res itu memiliki trial-trial yang berbeda. Contohnya sakmen, kalian ngelawan si bis. Skypien, kalian ngelakuin parkur. Dan sisanya gue nggak tahu karena gue belum nyoba, teman-teman. Dan menurut gue itu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih untuk Rance dan juga Esther. Dan terima kasih untuk Wallab yang udah ngajarin gue. Gimana caranya untuk res awakening, guys. So, terima kasih untuk kalian semua yang udah nontonin video gue sampai habis. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!